Ya, pemirsa seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, banjir belum seluruhnya surut tapi berangsur-surut. Baik pemirsa, banjir merendam rumah warga di Kampung Makassar setinggi 1,5 meter. Meluapnya Kali Cipinang menjadi faktor penyebab banjir. Pemukiman warga di Jalan Pusdiklat, Kampung Makassar, terendam banjir hingga 1,5 meter sejak selasa pagi. Hingga sore hari, ketinggian air hanya surut 10 cm. Sejumlah warga sudah dievakuasi dan sebagian lagi memilih untuk menetap di lantai dua rumah mereka. Perahu karet pun digunakan warga setempat untuk sarana transportasi karena akses terputus akibat banjir. Banjir kali ini dikatakan warga banjir terbesar di wilayah Kampung Makassar karena sampai meluap ke wilayah RW lainnya yang biasanya tidak pernah terkena banjir. Ya, Pak Mirsa, selain Kampung Makassar, Kampung Pulau juga terendam banjir. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di Kampung Pulau sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi Louis Ayu. Ya, Louis, bagaimana kondisi terkini banjir yang ada di sana? Ya, baik April dan juga pemirsa banjir di kawasan Kampung Pulau, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur sampai dengan sore hari ini berangsur kian surut. Di mana pagi tadi banjir hingga mencapai sekitar 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Namun sampai dengan sore menjelang malam hari ini sudah berangsur surut begitu sekitar 1 meter hingga 50 cm. Dan jika tadi pagi di tempat saya melaporkan saat ini jalanan ini sempat digenangi oleh banjir dapat terlihat sudah surut tidak ada air yang menggenangi. Tinggal di pemukiman warga saja yang banjir yang masih menggenangi. Dan diketahui juga pemirsa warga Kampung Pulau ataupun di kawasan Jati Negara ini sudah menjadi langganan banjir. Dan warga Kampung Pulau ini sendiri lebih memilih untuk tetap tinggal di kawasan ini ataupun di rumah mereka masing-masing. Karena diantaranya juga mereka memiliki rumah berlantai 2, memilih bertahan untuk menjaga barang mereka yang ada di rumah. Selain itu juga tidak mau memilih untuk mengungsi ke tempat yang sudah disediakan. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya lagi saya sudah bergabung bersama Bapak Jack, warga asli Jati Negara yang sudah biasa ya Pak ya langganan banjir Pak. Untuk rumah Bapak sendiri sampai dengan menjelang malam hari ini masih banjirkah seperti apa? Yang Mbak lihat sendiri pakaian saya ini masih basah hampir sudah 1 meter. Air masih tinggi 1 meter di rumah saya. Pak kenapa sih memilih lebih bertahan di rumah Pak ketimbang mengungsi? Jadi gimana ya kalau di rumah itu saya untuk mengamankan barang-barang warga termasuk seperti bagaimana ya. Seperti anak kecil takutnya ibu-ibu Manula itu mau keluar gitu kalau misalnya takut banjir naik lagi. Jadi saya jadi tim sar juga tim sar warga ya. Tim sar warga saya mengeluarkan warga. Siap mengeluarkan warga. Terkait juga bantuan Pak, apakah sudah ada bantuan makanan yang tiba mengingat masih banyak warga yang bertahan di rumah masing-masing? Persediaan makanan masih ada atau seperti apa Pak? Alhamdulillah selama ini bantuan yang datang dari koordinator ya. Dari pribadi itu sudah ada 5 orang. Alhamdulillah sudah datang. Tapi dari Pemprov sendiri saya belum merasakan datang. Belum ada ya Pak dari pihak-pihak terkait ya Pak Pak? Ya dari Pemprov atau dari pihak terkait itu belum ada bantuan. Cuma tadi saya lihat esap mata itu dari kostrat. Dari kostrat itu juga jadi ngasihnya sembarangan orang. Jadi bukan, gak tepat sasaran gitu. Pak, terkait banjir ini sendiri di tahun 2020 ini sudah beberapa kali terjadi Pak. Mungkin bisa diceritakan juga kepada pemirsa ini apakah banjir terparah atau seperti apa Pak? Banjir yang terparah itu tanggal 1 malam itu Alhamdulillah. Di jalan raya Jantin Gara Barat ini 2 meter. Di lantai rumah saya, kan rumah saya paling bawah ya. Berarti ketinggian di rumah saya di atas lantai 2-nya jadi semuanya 4 meter setengah. Hari ini cukup kecil sih. Kalau ini kecil ya mudah-mudahan sih ke depannya ya gimana ya. Jangan sampai banjir lagi lah. Kalau bisa juga sih. Itu tuh apa si Rine itu si Rine. Tolong diperbesar suaranya. Biar warga semua dengar gitu. 2 RW ini biar dengar. Soalnya itu perlumahnya cuma kedengaran cuma 200 meter. Perlumah itu masalah yang banjir itu. Terkait dengan banjir ini mulai datang itu bisa diceritakan Pak? Dari awal ini malam dari hujan turun atau langsung ketika datang banjir? Jadi air secara perlahan datang ke rumah saya itu. BNPB pun melaporkan melalui TOA. Jadi bagaimana air datang dari gorong-gorong. Kalau dari ini kan nggak mungkin dari gorong-gorong. Jadi pelan-pelan air datang. Sempat saya melambatkan barang-barang yang berharga lah. Seperti kompor, gas, surat-surat. Saya sempat. Ambilah. Sampai dengan malam hari ini kan banjir masih 1 meter ya Pak ya. Seperti apa Pak harapannya juga ke depannya? Apalagi saat ini kan hujan terus turun. Cuaca masih digenangi oleh air hujan gitu. Mungkin harapannya juga seperti apa Pak ya? Mohon maaf kepada Pemprov setempat ya. Dinas terkait sempat tolong masalah TOA diperbesar. Asal nggak ditambah 2 lagi untuk warga. Dan tolong kalau pagi sarapan untuk bayi, terutama bayi dan ibu-ibu Manula itu, itu penting sekali. Harapan saya itu tolong diperhatikan warga-warga korban banjir. Itu penting sekali untuk warga yang membutuhkan seperti bubur kacang hijau, susu itu. Itu butuh sekali di pagi hari ya. Makanya tadi kan warga yang melihat sendiri kan warga pada perbut nasi, itu pun dari donatur, bukannya dari pihak terkait ya. Terima kasih Pak atas waktunya, selamat bertugas kembali Pak ya. Ya demikian April, begitulah kelukesah dari warga kampung pulau, di mana mereka langganan banjir dan tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Dan terkait dengan lalu lintas di kawasan jati negara ini, dari kawasan arah kampung Melayu menuju jati negara dan sekitarnya, sudah normal kembali, di mana tadi pagi sempat ditutup. Saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. April. Baik Louis, menurut keterangan Pak Ajek tadi, ketinggian banjir di rumah Pak Ajek masih sekitar 1 meter begitu. Apakah sudah mulai ada bantuan dari pemerintah, Louis? Ya April, sejauh ini dari pantauan kami dari siang hari tadi sampai dengan saat ini, dari suku dinas air, SDA, sudah ada untuk menguras air, memompak air, di mana terdapat 11 unit pompa air yang dikerahkan, untuk mengurangi ataupun menguras air yang sampai dengan malam hari ini, berfungsi untuk mengurangi debit air yang berada di kawasan pemukiman warga. Selain itu juga tadi ada pihak dari Kostrat juga tiba satu truk gitu, untuk mengerahkan sejumlah bantuan makanan begitu. Selain itu pihak dari pemadam kebakaran juga turut serta memberikan bantuan, memantau juga karena tadi pada sore hari tadi banyak sekali anak-anak yang bermain di hampir di bantaran sungai, hampir juga ada yang bermain di kali begitu, sehingga perlu adanya pengawasan yang begitu ketat dari pihak-pihak terkait. Dan terdapat juga beberapa posko pengamanan di sini yang terus memantau. Namun kami juga, tadi seperti yang disampaikan Bapak Jack, belum melihat adanya bantuan logistik ataupun makanan dari pihak-pihak dinas terkait. April. Baik, bantuan logistik ini sangat penting bagi korban banjir, khususnya ibu dan anak. Kalau kita melihat sudah memasuki malam begitu, Louis, bagaimana cuaca di sana? Apakah cuaca di sana terlihat mendung begitu? Ya, dari siang tadi sampai dengan saat ini menjelang malam hari, beruntungnya cuaca di kawasan Jakarta Timur ini begitu cerah, sehingga ini memudahkan juga dinas SDA untuk cepat menyedot air begitu dan tidak ada terkendala, sehingga air juga semakin surut di mana tadi pagi dari 2 meter sampai dengan malam hari ini sudah semakin surut hingga 1 meter sampai dengan 50 sentimeter. April. Baik, terima kasih Louis Ayu melaporkan langsung dari Kampung Pulau, Jakarta Timur.